Sementara itu, pemerintah rilis data inflasi terbaru Amerika Serikat menunjukkan angka yang masih tinggi dan cukup jauh di atas ekspektasi yaitu 3,1% dibanding konsensus 2,9%. Meski demikian, Menteri Keuangan Amerika Serikat menghimbau pelaku pasar tidak perlu khawatir. Apa yang menjadi alasan pernyataan dari Janet Yellen tersebut? Kita simak informasinya berikut ini. Seja pemerintah berarti jauh dari jauh Україna, ya ребен kembali akan agak kembali di atas ekspertinya. Bagaimana cara mencari kepercayaan hingga kemah yang menarik ke mana-mana kurangumen atau jauh kembali 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 kembali. Secara pemerintah di atas ekspertinya memperbaiki kembali 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 kebiasi terkejah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Sementara inflasi Amerika menembus 3,1% year on year pada Januari 2024. Inflasi hanya melandai tipis dibandingkan Desember 2023 yang ada di angka 3,4%. Inflasi bahkan jauh di atas ekspektasi pasar yang hanya memperkirakan di angka 2,9%. Hal ini menandakan bahwa harga yang tinggi tampaknya masih sulit dikendalikan. Angka inflasi terbaru tersebut juga masih jauh di atas tingkat target Federal Reserve sebesar 2%. Inflasi juga masih menjadi fokus utama masyarakat Amerika Serikat apalagi jelang pemilu tahun ini yang diproyeksi dapat menjadi ancaman bagi incumbent Presiden Joe Biden. Sementara pemirsa Wall Street kembali berakhir di zona hijau semalam pasca data penjualan retail Amerika Serikat yang merosot yang memberikan harapan bahwa Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat akan segera memulai memangkas suku bunga dalam beberapa bulan mendatang. Sementara bursa saham Eropa khususnya indeks CAC Perancis dan DAX Jerman mencatat rekor terangkat laporan kinerja emiten. Dan berikut adalah datanya yang kami rangkum dalam grafis berikut ini Dow Jones Industrial Average ditutup lonjak 0,91% menjadi 38.773 sementara indeks S&P 500 menguat 0,58% di level 5029 sedangkan Nasdaq Kapas Indeks naik 0,3% menjadi 15.906. Dari Eropa pemirsa CAC Forti Perancis ditutup melonjak 0,86% menjadi 7.743 mendekati rekor tertinggi harian dan DAX Jerman juga mencapai rekor tertinggi harian dan ditutup menguat 0,6% menjadi 17.046 dan Putsi 100 Inggris naik 0,38% menjadi 7.597 karena data menunjukkan ekonomi Inggris memasuki resesi pada paru ke-2 2023 yang memicu spekulasi BOE atau Bank Sentral Inggris akan melonggarkan kebijakan moneternya. Dari komoditas pemirsa minyak WTI menguat 0,14% di level 78,14 dolar Amerika per barrel dikel melemah 0,7% di level 16.232 dolar Amerika per metric ton sementara itu emas melemah 0,03% di level 2.014 dolar Amerika per troy ounce dan CPO melemah 0,38% di level 3.927 ringgit Malaysia per ton Kita beralih ke valuta asing nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat di kisaran 16.757 kemudian pemirsa terhadap Pound Sterling di kisaran 19.763 terhadap PN Jepang di kisaran 104,55 atau seperti selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!